Masa kerja saya itu 38 tahun sampai saat ini. Di angka tahun 1986 kemudian sampai tahun 2007 itu saya menjadi guru. Setelah itu tahun 2007 sampai 2012 itu menjadi kepala sekolah. Sedangkan mulai Februari 2012 sampai sekarang kurang lebih 12 tahun itu saya menjadi pengawas sekolah. Selama menjadi guru itu pertama saya ditugasi di SD Negeri 2 Kedung Murang. Tetapi baru seminggu saya dimutasi ke tempat paling pelosok di Samudera 5. Kemudian disitu hanya 2 tahun langsung saya pindah ke SD 2 Karangkemojing sampai saya menjadi kepala sekolah di tahun 2007. Kemudian menjadi kepala sekolah di SD 1 Karangkemojing sampai tahun 2012. Februari. Nah Februari menjadi pengawas sekolah di Korwilcam Gumelar. Tahun 2020 satu tahun saya pindah ke Lumbir. Di Lumbir itu hanya satu tahun kembali lagi ke Gumelar hingga tahun 2024 ini. Nah baru sekarang bulan Agustus tahun ini kurang lebih baru sebulan saya dimutasi ke Korwilcam Aji Barang. Ya kita kan sebagai pengawas yang sekaligus sebagai koordinator Korwilcam Dindik. Sebagai seorang koordinator kami memang harus ekstra di dalam mengatur waktu. Karena selain tugas pokok saya sebagai pengawas kami juga harus memanage staff kami yang ada di Korwilcam. Kalau di Gumelar kemarin ada 7 orang tapi sekarang di Aji Barang itu ada 10 orang. Nah pekerjaan-pekerjaan kami selain sebagai pengawas kebetulan saya kan sebagai asesor. Jadi seringkali saya harus bertugas asesor di beda kabupaten. Yang sering itu di kabupaten Cilacap, kemudian Purbalingga, kabupaten Banjarnegara itu sering. Kebetulan kalau seperti saat ini itu kami akreditasinya luring. Jadi kamu berkunjung langsung ke sana. Dan ini memerlukan waktu yang luar biasa. Kadang kami juga berangkat pukul 3 pagi, kadang pukul 4, kadang subuh baru berangkat tergantung jauh dekatnya. Atau mungkin ketika jauh itu kami juga menginap di sana. Nah resikonya karena kami juga punya pekerjaan sebagai pengawas, maka kami selalu on di dalam HP kami. HP saya itu selalu terbuka. Sebab seringkali ketika malam-malam ada hal yang harus disampaikan kepada para kepala sekolah, kepada para guru, kami harus langsung menghandle dan langsung menyampaikan kembali ke para guru atau kepala sekolah. Sehingga meskipun saya sebagai asesor, pekerjaan-pekerjaan saya sebagai pengawas itu tidak terbengkelai. Pekerjaan saya sebagai koordinator itu tidak terbengkelai. Itu karena kami tetap mengutamakan tugas pokok utama sebagai pengawas atau koordinator. Jadi luar biasa. Kemudian selain itu, saya juga sebagai tutor UT yang setiap semester itu pasti mengampu. Setidaknya kalau saya itu setiap semester 3 mata kuliah. Nah ini juga kami kerjakan di luar jam. Saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu di jam-jam tugas pokok sebagai pengawas. Jadi kami laksanakan setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, atau malam hari. Bahkan pekerjaan-pekerjaan kami selaku pengawas atau koordinator, kami juga mengerjakannya di Sabtu atau Minggu. Nah kebetulan Sabtu itu biasanya ada loka karya karena kami juga sebagai pendamping di Guru Penggerak. Itu jadi pendamping sekolah binaan kami di Guru Penggerak. Sehingga setiap kalau ada kegiatan loka karya itu biasanya hari Sabtu, mengambil hari libur itu. Jadi seperti kami itu waktunya 7 hari full. Tidak ada istilah bekerja 5 hari tidak. Bagi saya seperti itu. Tapi yang penting saya kan punya prinsip bahwa orang hidup itu kuncinya jangan mengeluh. Sehingga pekerjaan seberat apapun ketika itu kita tidak mengeluh, insya Allah semua berjalan dengan lancar dan Allah akan memberikan kesehatan kepada diri saya. Sehingga saya bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang dibebankan kepada saya. Saya kan sudah punya prinsip bahwa hidup itu jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ini intinya itu. Prinsip ini saya pegang. Maka ketika ada tugas yang begitu banyak, ketika kita melaksanakan tugas tersebut dengan tidak mengeluh, insya Allah bisa selesai. Sebagai contoh, kemarin umpamanya, saya diberi tugas untuk melaksanakan visitasi di 7 lembaga. Kalau lembaga itu SD, itu kan 2 hari 2 hari. Kebetulan yang SD, MI itu ada 5 berarti 10 hari. Yang PAUD 2 berarti 2 hari. 12 hari. Kemudian sehabis itu melaksanakan kegiatan penyusunan laporan. Ini yang menyita waktu. Karena kami harus mengedit video, harus memberi judul video, harus mencantumkan buti fisik di setiap indikator. Ini luar biasa. Kalau pekerjaan-pekerjaan seperti ini, kita awali dengan mengeluh, maka pekerjaan itu tidak akan selesai, bahkan akan menimbulkan penyakit bagi diri saya. Tetapi saya hal ini sudah biasa. Jadi meskipun bekerja full, bahkan sampai sekitar pukul 11 ya, karena rutin saya itu sepukul 11 harus tidur begitu, ya insya Allah tetap berjalan. Jadi dari pagi sampai pukul 11 malam tetap berjalan. Bahkan tidur hanya sampai pukul 3, itu pun tetap berjalan. Kami nyaman-nyaman saja dan kami merasa berbahagia. Sehingga alhamdulillah saya tetap diberi kesehatan. Permasalahan yang dihadapi sebagai koordinator itu lebih banyak daripada sekedar sebagai pengawas biasa. Karena sebagai koordinator itu apapun permasalahan yang di guru, yang ada pada guru, itu harus diselesaikan bersama koordinator. Nah, oleh karena itu, yang pertama kami harus bersikap sabar dalam menghadapi itu. Karena permasalahan itu sangat komplek. Ada permasalahan tentang orang dewasa, umamanya tentang katakanlah yang terjadi biasa, itu permasalahan tentang tidak adanya fasilitas yang ada di sekolah-sekolah. Maka kami sarankan kepada para kepala sekolah agar bisa menyusun rencana untuk pembangunan sarpras atau untuk melengkapi sarpras yang ada di sekolah itu. Belum lagi permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan pribadi. Kadang-kadang persateruan atau pertikean dalam berkeluarga, guru, itu juga mereka mengadu pada kami selaku, kepada saya selaku koordinator. Kebetulan di sini itu pengawasnya sendiri, saya sendiri. Jadi pengawas sendiri, kemudian tidak ada pengawas lain kecuali penilik, tapi kan bidangnya beda. Penilik memidangi yang pra sekolah, jadi lebih ke pendidikan keaksaraan. Kalau kami komplek, urusan pra sekolah atau penilik juga kami ngurusi, yang TK juga ngurusi, kemudian yang SDMI, apalagi yang SD ya, itu jelas. Tetapi kami tetap berkomitmen bahwa semua permasalahan apabila mengadu kepada diri saya, akan saya selesaikan dengan baik. Pada dasarnya, setiap orang kalau mampu beradaptasi, maka dimanapun berada akan merasa betah. Saya juga mau menggunakan prinsip tersebut. Sehingga ketika berada di Lumbir, dari Gumelar pertama terus pindah ke Lumbir, di Lumbir juga disambut dengan baik, kami segera menyesuaikan dengan guru-guru di sana, dengan kepala sekolah di sana, termasuk masyarakat di sana. Sehingga Alhamdulillah selama setahun di sana, kami merasa betah. Merasa betah, bahkan ketika akan kembali lagi ke Lumbir, saya dimutasi ke Lumbir juga saya, sebenarnya masih betah di sana begitu. Nah, setelah itu kami kembali lagi ke Gumelar, di tempat sendiri jelas adaptasi sudah biasa gitu. Tapi tahu-tahu kemarin dipindah lagi, baru satu bulan, dan pindah ke Aji Barang. Tapi di sini juga saya perlu beradaptasi dengan guru-guru di sini. Semuanya baik-baik saja dan semua orang insya Allah menyambut baik saya. Karena saya berupaya bagaimana mereka memiliki minat seperti apa, keinginan seperti apa, kami menyesuaikan. Sehingga kalau saya cepat-cepat beradaptasi, insya Allah semuanya bisa teratasi. Rasa kerasan di sini, rasa senang berada di tempat baru itu pasti akan muncul. Dan Alhamdulillah sudah terasa. Dan setiap guru berusaha saya dekati, terutama guru-guru tertentu yang kadang-kadang memiliki karakteristik yang berbeda. Saya upayakan untuk menyesuaikan, sehingga insya Allah tidak ada masalah, meskipun ini di tempat baru. Ya untuk adaptasi tentang perjalanan itu juga harus penting juga bagi seorang pengawas. Karena kita di Lumbir contohnya, itu di sana ada STSD yang ekstrim tempatnya, luar biasa tempatnya. Ini Lumbir itu daerah paling pelosok sekabupaten Banyumas. Kebetulan saya di sana setahun itu, ada memang ada sekolah yang, satu sekolah yang tidak saya kesana, karena waktu itu COVID-19. Jadi memang tidak boleh kesana, tetapi ada juga sekolah yang sangat ekstrim, saya sempat kesana beberapa kali. Tekniknya karena saya sendiri takut ya, ketika harus melewati tanjakan yang luar biasa, tanjak sekali dan panjang, berkelok-kelok, itu kami lakukan upaya dengan cara memutar ke kabupaten sebelah. Jadi jauh memang, tapi tidak masalah. Yang penting saya di tempat tugas tidak menjadi kesiangan. Jadi saya tetap berangkatnya gasik. Jadi kami tetap bisa hadir ke sana, meskipun tempatnya luar biasa sulit, kami tetap bisa menjangkau datang ke sana melalui jalur yang memutar lewat kabupaten Cilacap. Kemudian ke kecamatan Karangpucung, kemudian nanti baru masuk ke kecamatan saya, ke kecamatan Lumbir itu. Jadi ada memang jalan seperti itu. Kemudian kalau di Haji Barang, itu penyesuaiannya bukan masalah jalan yang seperti tadi. Kalau di sini itu, kalau jam-jam pagi berangkat itu luar biasa. Anak sekolah luar biasa. Karena Haji Barang itu kota kecil, tetapi sekolah yang ada di sini banyak sekali. Sehingga jam-jam setengah tujuh itu luar biasa. Kami harus menyesuaikan diri dengan mereka. Nah kebetulan kami membawa alat transportasi mobil itu istilahnya harus mau mengalah. Kami lebih baik berangkat kasik. Karena kalau berangkat kasik, penyesuaian yang kasik itu nanti tidak begitu banyak kanak-kanak sekolah yang melewati saya atau melampaui saya atau menyalip sehingga lebih aman. Jadi penyesuaian saya melakukannya dengan kegiatan seperti itu. Lebih kasik datangnya.